Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, bersyukur kepada Allah dan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Selamat sore sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku Dimanapun anda berada, semoga selalu dijaga oleh Allah Dan dilindungi oleh Allah Alhamdulillah kesempatan sore ini, Umi berada di Mahbasjin Dan inilah di lokasi Mahbasjin seperti ini Untuk saat ini sudah sangat sepi Ya Allah, lihat sahabatku yang tadinya disini ramai sekali Sekarang kondisinya seperti ini Untuk saat ini masih tinggal mungkin sekitar dua harian lagi Untuk yang gelombang kedua ya Kayaknya sudah akan meninggalkan kota Tanah Suci Mekah ya Dan di kali ini Umi mau bertemu dengan salah satu subscriber Umi Beliau berada di Hotel Babu Multazam Hotelnya di sebelah sana Sebelah sana ya Dan Umi harus nyebrang untuk menuju ke Hotel Babu Multazam Karena Masya Allah Ta'barakallah sudah lama banget Beliau kepingin ketemu dari awal datang ke Makkah Sampai saat ini bertemu untuk sekilas Tetapi belum sempat ngobrol sama beliau Karena Masya Allah Ta'barakallah untuk ibunya sangat sibuk sekali Untuk saat ini di akhir-akhir pekan akan meninggalkan kota Tanah Suci ya Dan sekarang Umi mau nyebrang Bismillahirrahmanirrahim Sepi banget Masya Allah Masih banyak bis-bis Itu terowongan di sebelah sana Ini bis yang untuk menuju ke Masjidil Haram Yang berada di Terminal Babu Ali Nah sekarang Umi sudah sampai di depan Hotel Babu Multazam Masya Allah Bismillah Kagok Karena Masya Allah Ta'barakallah untuk ibunya Katanya besok sudah mau menuju ke Madinah ya Jadi sekarang ini Umi Hari terakhir Untuk berkunjung Ke ibunya Saya kurang tahu untuk namanya ya Gak kenal sih namanya Aku sekarang mau nunggu disini Mau saya Miss call Suruh turun dulu Ini untuk lobbynya Masya Allah Mewah banget ya Kelihatan mewah banget Dari sini Dari mana Ibu Masya Allah Tinggal berapa hari ini Dua hari Dua hari lagi Masya Allah Oh Masya Allah Dengan siapa Ibu ini Tinggal ya Sini Iya saya tinggal disini Ibu dengan siapa namanya Bu Ima Dari Depok ya Masya Allah Tapi Jawa Ada Jawanya Oh ada Jawanya Tapi tinggalnya di Depok Masya Allah Jawanya Jawa mana Jawa Tengah Jawa Tengah Sambil lihat Ibu-ibu yang sedang selfie Jadi aku perlihatkan ya Sahabatku Untuk lobbynya kecil sih Gak besar Seperti ini Ini untuk Dari depannya Seperti ini ya Di belakang Ada Tokoh-tokohnya juga Kecil lobbynya Tapi sangat mewah Dan bersih banget Masya Allah Untuk yang Sudah pernah nginep Di Hotel Babu Multazam Ini bisa menjadi Kangen Untuk kalian ya Obat kangen Untuk kalian ini Ini Aku Masih nunggu Ibu Coba Aku ke belakang Sebentar Tuh Ini ibunya Assalamualaikum Mantai berapa? Mantai Ini Masya Allah Dibelakang seperti ini Terima kasih Terima kasih ini perkenalkan sarang ibu siapa ibu salihah adiknya Bapak Taufik karena dari pertama datang kan belum Assalamualaikum permisi dari pertama datang belum pernah nanya-nanya gak sempet ini kamarnya Masya Allah Masya Allah ini saya baru pertama masuk ke sini ya Assalamualaikum Masya Allah Permisi gak apa-apa ini untuk kate sarang Bapak Taufiknya kita perkenalkan dengan ibu-ibu yang di sini kenalkan saya Um Muhammad ya udah tau belum sih belum tau teteh gak ngasih tau tadi sih ada obrolan sedikit saya Um Muhammad yang alhamdulillah mukim di sini gimana kabarnya sehat semuanya Masya Allah gimana situasi saat ini akhir pekan mau meninggalkan kota Tanah Suci Masya Allah Masya Allah semoga sudah Insya Allah menjadi Haji yang mabrur mabrurrah Insya Allah kembali lagi ke sini ya Insya Allah secepatnya udah packing-packing Masya Allah ini Masya Allah kamarnya luas banget ya jadi berapa bed ini disini 7 oh 7 Masya Allah ini aku datang karena ibu karena Bapak Taufik udah kirim WA terus katanya si adek udah tinggal berapa hari lagi mau meninggalkan kota Tanah Suci ya Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini ya karena kemarin-kemarin kan katanya Fibuk terus Masya Allah Fibuk terus ya Bu Masya Allah ibadah terus ke Masjidil Haram Masya Allah Tawaraka jadi mau berkunjung juga katanya mau ke Haram mau ke Haram ya Teh ya Masya Allah terus ini udah beli oleh-oleh apa aja nih dari sini semua udah dibeli ya yang gak ada di Indonesia disini dibeli Masya Allah Insya Allah ini kenangan yang terindah ya Bu ya Alhamdulillah gimana kemarin waktu hajian di waktu melontar itu jalan kaki berapa kilo Bu di Indonesia gak pernah jalan segitu 5 kilo ada kan lebih kalau saya dulu waktu kecil sering sih jalan kayak gitu ini kalau sekarang kejalan ya berasa Masya Allah itu selama tiga hari ya balik-balik jalan ya belum di pelontaran masih diputar-putar juga ya 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 Allah hari pertama yang ini yang dibuka ya Alhamdulillah ya karena waktu hajian itu gak ada mobil sih sama sekali kalau bukan yang orang petinggi-petinggi ya gak bakal naik mobil ya sangat perjuangan sekali Alhamdulillah bisa menikmati ibadah haji disini layaknya di kota Mekah seperti ini ya Bu ya yang Masya Allah Tabarakallah cuacanya panas tetapi masih bisa dinikmati Alhamdulillah ya Alhamdulillah meskipun saya disini udah lama udah bertahun-tahun tapi ya Alhamdulillah serasa ya kalau musim panas ya iya kayak gini Alhamdulillah lah kita nikmati ya gitu datang musim panas ya panas-panas ada aset ya Insya Allah disini juga masih bisa menikmati renggang ya waktu datang kan padat ya sekarang renggang Masya Allah Alhamdulillah masih padat tapi mendingan banget loh mungkin Ibu kesananya asar ya atau habis asar kalau saya lihat kalau habis subuh itu Masya Allah bagus saya gitu renggang kenalkan ini dengan Ibu siapa Ibu siapa Masya Allah jadi ini dari Bandung ya Ibu dengan siapa dari Bandung Sunda ya semuanya Sunda ya Ibu dari mana Ibu Puntan Kirni dari Bandung di Bandung semuanya Bandung Masya Allah Ibu siapa dari Bandung Ibu Elis Masya Allah tapi tiasa Sunda Biasa Alhamdulillah Masya Allah bisa Sunda oh Padang Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Ibu dengan siapa namanya Bu Iis di Bandung iya mah Sunda Sadayanya di dia teteh salam sahanya namanya si Ibu Ibu siapa tadi lupa Soliha ini yang udah DM malahan saya yang lupa namanya Ibu Soliha ini mau ke Haram kapan rencananya jam berapa mau maghrib kenapa kok ke Haramnya mendekat maghrib enggak sebelum sekitar jam 5 ayo gitu kan bisa masuk ke dalam terus kalau sekarang ini kalau ke sana saat ini nanti Ibu duduknya di luar oh ke atas ke itu yang Sa'i ya di atas Sa'i oh iya masya Allah jam 3 iya alhamdulillah jadi satu hari dua kali ke masjidnya insya Allah ya semoga insya Allah nanti ke Madinah insya Allah diberikan sehat selalu ya insya Allah selamat sampai tujuan tidak ada alangan apapun insya Allah terima kasih banyak ya Bu atas waktunya jasa kalau khairan ke Asira amin amin ya saya dari Jawa Barat Pangandaran iya alhamdulillah saya sudah berkenal dengan Ibu terima kasih banyak atas waktunya semuanya insya Allah lain waktu kalau umrah nanti kabar-kabarin ya insya Allah amin 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 ya Arab insya Allah Allah kembalikan lagi rizkinya insya Allah penantian yang sangat panjang ya untuk pergi berhaji masya Allah 11 tahun ya Bu saya 10 10 yaudah Bu yuk Assalamualaikum ayo Bu yuk Assalamualaikum ayo Bu pamitnya ayo Assalamualaikum enggak bareng ayo ke Masjidil Haram lagi ada oh iya yaudah saya duluan ya sehat selalu insya Allah sampai ke Madinah sampai ke tanah air insya Allah insya Allah ini masya Allah peralatan untuk masak disini ya saya saya akan masak disini oh iya ayo ini bertiga kita ayo kita sekarang ke Masjidil Haram insya Allah udah sepi ya hotelnya tadinya enggak kayak gini kan rame banget tadinya pulang darah ada yang ke Madinah iya masya Allah jadi seperti ini kondisinya sekarang sudah sepi di luar juga sudah sepi sahabatku disini udah sepi banget oke sahabat Muhammad dan sekarang kita mau naik bis untuk menuju ke Masjidil Haram kita naik bis gratis seperti inilah kondisinya di Mahbashin sekarang sudah sangat sepi sekali kita naik ini bis yang warnanya kuning kita nanti akan turun di terminal Bapak Ali kenang-kenangan ya tehnya kenangan-kenangan ya bu ya kita sekarang menuju ke Masjidil Haram seperti ini berapa menit paling cuma 2 menit atau 3 menit ya 3 menit sampai di terminal Bapak Ali ini strategis ya 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 enak banget disini itu Jawa Barat Miss Palang tahun 2022 kalau di Miss Palang kayaknya agak jauh terus itu lagi padat aku gak jalan-jalan ke Miss Palang sih untuk kemarin-kemarin ya cuma disini karena ini akses yang sering saya lewatin disini nyaman Azizia Azizia Shisha ini yang sering saya lewatin oh orang Saudi juga ada yang suka naik ada ikut terus sekarang mulai banyak jadi banyak orang Saudi juga yang ikut naik bis ini ya transportasi untuk kemarin Jidil Haram aku itu kalau mau naik bis ini takut dimarahin karena kan saya pakai bajunya seperti ini seperti orang Arab ini kan untuk khusus untuk Jemaah Haji sekarang lewatin terowongan ini waktu kemarin waktu hajian jalan kaki dari sini ke Haram melaksanakan toap ya toap jalan kaki belum dari sini berapa kilo 3 kilo 3 kilo Masya Allah Tawarakal tapi nikmat Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah ini terowongan ada sekitar 3 kilo selamat menikmati ini gak saya potong untuk menuju ke terowongan ya ini ada 3 menitan ini kita masih ada di terowongan ada 3 menitan ada 3 menitan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih